Episode 264A Menurut pendapat Ye Chen, setiap sampah dari jenis yang sama seperti Fei Hao yang harus dibunuh. Jika tidak, jika mereka benar-benar diserahkan ke Departemen Yudisial Amerika Serikat, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan membayar harga dengan nyawa mereka. Selain itu, dilihat dari penegakan hukum dan operasi kotak hitam dari Departemen Kehakiman setempat, orang-orang kaya dan berkuasa ini dapat hidup dengan sangat baik di penjara bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk membiarkan Wan Longdian membunuh semua orang ini sekaligus, tanpa meninggalkan satu pun dari mereka. Wan Po Jun secara alami memahami niat Ye Chen dengan sangat baik, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, jangan khawatir, saya sudah mengetahui informasi tentang orang-orang ini. Mereka pada dasarnya semua ada di New York, dan bawahan akan mengatur tenaga kerja, mulai malam ini. Buru binatang buas ini, Fei Kexin, yang berada di sampingnya, bertanya dengan cepat, Tuan Ye, lalu kapan Anda akan mengungkapkan masalah ini dan materi video itu? Ye Chen melihat keluar jendela dan berkata, ketika bulan gelap dan api menyala, saya akan meminta seseorang mengunggah video ke internet nanti. Dengan opini publik bahwa Fei Hao yang diculik sebelumnya, masalah ini pasti akan terjadi. Itu menyebabkan kegemparan. Dan ketika saatnya tiba, para peserta akan menemukan cara untuk melarikan diri dari Amerika Serikat sesegera mungkin untuk menghindari sanksi hukum. Hanya untuk memanfaatkan angin ini untuk menakut-nakuti mereka terlebih dahulu, dan kemudian tangkap mereka semua. Lagi pula, dia memandang Fei Kexin dan menginstruksikan, keluarga Fei harus berbicara setelah insiden itu terungkap. Sehingga orang tahu bahwa Anda melakukan hubungan masyarakat krisis setelah melihat insiden itu. Dan jangan biarkan orang melihatnya. Anda teman-teman itu karena kamu sudah bersiap sebelumnya. Dan jika kamu melakukannya, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu untukmu. Fei Kexin mengangguk dengan serius dan berkata, Oke, Tuan Ye, saya mengerti. Ye Chen sedikit mengangguk, berbalik untuk melihat Wan Po Jun, dan berkata, Oke, Po Jun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu di sini. Luangkan waktu untuk memimpin orang untuk mengendalikannya, dan ingat untuk tidak membiarkan binatang buas melarikan diri. Wan Po Jun berseru, Tuan Ye, yakinlah, saya pasti akan menangani masalah ini tanpa gagal. Setelah itu, Wan Po Jun segera berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Malam ini, sekelompok besar iblis ditakdirkan untuk tidak melihat matahari besok pagi. Setelah Wan Po Jun pergi, Ye Chen memandang keluarga Fei dan bertanya dengan dingin, Saya akan membiarkan nona Fei menangani masalah ini dengan otoritas penuh. Apakah Anda punya pendapat? Semua orang menggelengkan kepala, dan tidak ada yang keberatan. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki pendapat. Bagaimanapun, siapapun yang maju akan menjadi sasaran kritik publik untuk masalah ini. Dan tidak ada yang mau mengambil hal tanpa Pamri seperti itu. Namun, Fei Jianzong dan Fei Sanhai terus menebak-nebak apa yang dimaksud Ye Chen di dalam hati mereka. Sampai sekarang, Ye Chen tidak pernah mengatakan bahwa Fei Kexin harus melakukan pekerjaan kepala keluarga Fei. Sejauh ini, Fei Sanhai masih menjadi kepala keluarga Fei yang sah. Dan dia sendiri ingin mempertahankan posisi yang diperoleh dengan susah payah ini sebanyak mungkin. Karena dia tahu betul bahwa hanya jika dia terus duduk sebagai kepala rumah tangga, putranya Fei Sui Bin akan memiliki kesempatan untuk mengambil Ali. Dan sekarang, yang paling dia khawatirkan adalah lelaki tua Fei Jianzong. Meskipun Fei Jianzong tidak dapat secara langsung mengambil kembali posisi kepala keluarga, dia adalah pemilik sebagian besar aset keluarga Fei. Namun, menyusut lebih baik daripada tidak ada air Fei, Sanhai tidak ingin berakhir dengan keranjang bambu. Terima kasih telah menonton!